Kepulau 13.10 mungkin ya satu menit lagi ya Bunda Iha Iya silahkan ini Bapak Arigia Leonus masih tayang Saya pikir juga tadinya jam 15 loh Assalamualaikum Pak Rony Oke mungkin kita mulai aja ya sudah pukul 13.10 ini gimana Mudah-mudahan dalam perjalanannya nanti bertambah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Waalaumuri dunia wadin Wassalatu wasalam Waalaasrafil ambiya Iwamur salin Waalaali wasabi azma'in Puji syukur Terus saja kita Panyakan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga pada hari ini Di hari keberapa nih Romadon ya Kita masih bisa dipertemukan dengan Romadon Dan kita masih dalam keadaan sehat walafiat Dan juga bisa bertatap muka bersilaturahmi Melalui zoom meeting di layar rata-rata kali ini ya Yang mungkin saya sebelumnya belum pernah ketemu Atau ada yang pernah ketemu dengan Bapak Ibu Disini bisa ketemu Salawat serta salam Semoga tercurahkan kepada jinjunan kita Nabi Besar Muhammad Selamat salam Selamat salam Selamat salam Sebelumnya saya mohon maaf Jika acara kita tidak bisa berjalan pada waktunya pukul 13.00 Jadi baru sekarang mungkin bisa kita mulai ya Mudah-mudahan berjalannya waktu nanti pesertanya bertambah ya Tetapi tidak mengapa Tidak menurutkan semangat kita untuk kolabor ilmi di siang hari ini ya Semuanya Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Mendapatkan keberkahan dari Allah Kemudian bernilai ibadah dari Allah ya Alhamdulillah telah hadir disini dari tadi ya Bu dokter Anda Yati Rohayati MM Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Selamat datang Ibu Terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami di Komet Banten Untuk acara tausiaan Ramadan Kali ini tema kita Ibadah puasa sebagai sarana memperbaiki kualitas keimanan Demikiannya Ibu Yati ya Mudah-mudahan nanti insya Allah sih Apa yang akan kita dengar bersama Apa yang kita perbincangkan bersama ini Akan memberikan dampak positif buat kita Menambah keimanan kita di Ramadan kali ini Dan mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir buat kita semuanya Amin Amin Baik sebelum saya serahkan kepada Ibu Yati Saya memperkenalkan diri dulu Saya Cici Moyaningsi dari SDI Teraudakuljana Cilgon Saya asli serang Sementara Ibu Yati ini sebagai pembicara pada siang hari ini Dari Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang ya Ibu ya Ya selama ini dari tahun 1991 Sebagai guru SMK di Kota Tangerang Demikian kira-kira ya Baik Bapak Ibu semuanya Berkaitan dengan waktu yang sudah semakin siang juga Alangkah baiknya kita mulai kegiatan ini Dengan sama-sama membaca basmala dulu Bismillahirrahmanirrahim Untuk selanjutnya waktu dan serangan Saya silakan kepada Ibu Yati Untuk menyampaikan materi di siang hari ini Ibu Yati Kami persilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat para pengurus Komet Banten Jujur saya baru-baru mengetahui ada Komet Banten luar biasa Yaitu komunitas media pembelajaran Banten Alhamdulillah Yang terhormat juga seluruh tim yang tergabung di Komet Banten Yang terhormat para peserta yang hadir pada siang hari ini Alhamdulillah ada bapak ibu guru Ada tenaga pendidik dan kependidikan Se-Banten yang hadir Dan insya Allah mudah-mudahan nanti bergabung ya Bertambah banyak mungkin sambil berjalan Ibu saja cicih Yang saya hormati Dan seluruhnya yang saya banggakan Pertama yang paling penting bagi kita adalah Rasa syukur kita kepada Allah Alhamdulillah Dengan izin Allah Kita dapat bersilat rahmi di forum ini Kalau saya bahasanya bukan forum Tau Siar Kita bincang-bincang ya Bincang-bincang di Ramadan Mungkin ini hari yang ke Ada yang hari yang ke-7 ya Cukup ada hari ke-6 Tidak usah kita perdebatkan ya Yang hari ke-7, yang hari ke-6 semua malam masing memiliki hujah masing-masing Tapi yang jelas kita sudah mengikuti dan melaksanakan Ramadan Hampir satu pekan pada tahun ini Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Bahwa kita sama-sama sebagai seorang muslim Seorang muslimah Apalagi seorang guru Sebagai pendidik Tenaga kependidikan Bahwa kita sama-sama menyambut Ramadan ini Dengan sukacita Karena kita semua mengetahui bahwa Ibadah puasa Ramadan Ini ibadah yang teramat sangat luar biasa Dia, Ramadan ini tidak datang setiap saat Tapi hanya satu tahun sekali Dan Ramadan ini merupakan Ajang kita untuk berlatih Ajang kita untuk madrasah ya Madrasahnya iman kita di Liban Ramadan Karena kita semua tahu Saum Ramadan ini adalah satu-satu kewajiban Bagian dari rukun Islam Yang memang kita harus laksanakan dan wajib Kita semua tahu dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 183 Dengan tegas Allah nyatakan Kutiba alaikumusiam Diwajibkan bagimu untuk berpuasa Kama kutiba Seperti Allah wajibkan Kepada siapa? Min koblikum pada orang sebelum kamu Artinya pada kaum-kaum sebelum kita Yang mana tujuan hanya satu Inti dari Ramadan ini adalah La'allakum tatakun Maka saya menarik sekali dengan teman-teman Komet Banten dan seluruh peserta Bahwa Saum Ramadan ini kita jadikan sebagai media Sebagai salah satu sarana Untuk memperbaiki kualitas keimanan kita Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Yang dirahmatkan oleh Allah SWT Bahwa mencapai La'allakum tatakun Itu tentu tidak Tidak mudah ya Ada proses yang harus kita lalui Ada pembelajaran yang kita harus Ikuti Harus kita Ketempale Tempale kita selama Ramadan ini Agar nanti di ujung endingnya Kita mencapai la'allakum tatakun Mengapa saya tertarik Kita semua-semua tertarik Untuk membahas tentang bagaimana Menjadikan Ramadan Sebagai media Sebagai sarana untuk Meningkatkan kualitas keimanan kita Bapak ibu sekalian Di Ramadan ini Bulan Istiwa ini Adalah bulan yang memang hadir Untuk kita semua Untuk kebahagiaan umat Islam khususnya Keberkahan di Ramadan Sudah sangat kita akui Bahwa Ramadan ini menjadi Salah satu momentum ditunggu oleh kita semua Di Ramadan akan hadir Bapak ibu sekalian Tradisi-tradisi Akan hadir Amal-amal Yang mungkin kita Tidak lakukan di bulan-bulan lainnya Di Ramadan ini Kalau boleh kita katakan Adalah Bulan Menjadikan salah satu bulan Yang Menjadi momen Mendekatan diri kepada Allah Takarub ilallah Bahkan juga Kalau boleh Saya ingin disampaikan Selain takarub ilallah Bapak ibu Ramadan ini juga bisa Merekatkan hubungan keluarga Kalau bicara takarub ilallah Tentu kita semua-semua tahu Selama satu bulan penuh Kita semua menahan Al-insa kun menahan Sahab itu menahan Arti persatu Menahan diri Dari yang membatalkan Menahan dari makan minum Sejak terbit Pajar Sejak datang waktu subuh Sampai maghrib Menahan makan minum Menahan segala yang membatalkan Menahan segala sesuatu Dari hawa nafsu Yang kira-kira akan Membatalkan puasa kita Nah Takarub ilallah ini Jelas Kita lakukan Baik dari pajar Sampai dengan Matahari Sampai terbenah matahari Sampai maghrib Kita lanjutkan Dengan sholat Berjamaah Dengan taraweh Dengan kiamulel Dengan pengajian Al-Quran dan sebagainya Itu secara Ritual Ibadah kita kepada Allah Belum lagi Kalau kita bisa katakan Bahwa Ramadan ini Kita juga bisa Menjadi ajang Memperlat hubungan keluarga Bapak-Ibu sekalian Ada ya Mungkin kita yang sangat sibuk Bu Cici mungkin Kita sangat sibuk Saking sibuk Jarang ketemu dengan keluarga Tapi Alhamdulillah Ramadan bisa membuat kita Dekat dengan keluarga Ada kita bisa bertemu Minimal ya Bertemu di sahur Kalau mungkin Kalau maghrib Kita masih ada di luar Aktivitas Kegiatan di luar Tapi kalau malam sudah pulang Kita bisa ketemu di sahur Bersama keluarga Acara sahur Acara buka bersama Dan lain-lainnya Itu bisa menjadi Ajang silaturahmi Akarut Mendekan diri dengan keluarga Jadi jelas Ramadan ini Memang bulan yang sangat Mulia Bulan yang sangat berkah Bisa menjadikan dekat Hubungan dengan Selain dengan Allah Juga dengan sesama manusia Dengan keluarga kita Hablumin Allahnya tercapai Hablumin Anas juga Insya Allah tercapai Amin Bapak-Ibu sekalian Yang diramatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Apa sih Makna Ramadan itu Mengapa kita bisa Membasakan Ramadan menjadi ajang Menjadi satu media Untuk meniatkan iman kita Kita semua tahu Bahwa Imam Zan Imam Guzali Mengatakan Al-Iman Al-Iman itu Yajid Wayanku Sekadang iman itu Naik Turun Tadi kluktuasinya Kadang gak Kita bisa duga ya Apalagi Najin-najin Kita lagi Kita ibadah Sedang Sedang Gak Mood Kita gak Mood Ibadah Artinya kita Sudut kadang-kadang Mengendalikan Iman kita Mengendalikan Nilai-nilai Ibadah kita Kepada Allah Tapi Ramadan ini Bisa menjadi ajang Yang bisa Kita Memulai Bagaimana kita Menata Waktu kita Menata Frekuensi Ibadah kita Kepada Allah Kenapa Karena Ramadan ini Adalah bulan yang Mana Allah katakan Rasulullah Sampai dalam sebuah hadis Man soma Ramadan Siapa yang berpuasa Imanan Wah tisaban Dengan penuh keimanan Keyakinan Keikhlasan Maka Gupirau lahu matakona Min janbi Gupirau lahu Allah akan ampuni Allah akan hapus Semua dosanya Min janbi Semua kesalahannya Nah artinya Ramadan ini Menjadi salah satu media Salah satu ajang Bagaimana kita Bisa memperbaiki diri kita Memperbaiki Ibadah kita Kepada Allah Kita semua-semangtahui Ya saya lah Saya juga guru Sama bapak ibu sekalian Kadang kita mungkin Ya Solat kita masih sering Ya agak lambat Bukan tertinggal Tapi lambat Kadang kita sibuk Belajar Sibuk ngajar Sibuk rapat Mempersiapkan administrasi Sekolah dan sebagainya Mungkin kita Kadang-kadang Waktu tidak begitu disiplin Dalam ibadah kepada Allah Tapi Ramadan mengajarkan Bagaimana kita Apa ya Bukan Memulai lagi Bagaimana kita Menata Bagaimana kita Menempat diri kita Agar mengatur Ritme ibadah kita Kepada Allah Contoh Kita tahu bahwa Kalau kita sahur itu Jam sekian Sampai jam sekian Katakanlah orang-orang Indonesia Khususnya di kita Di Banten ya Itu biasanya jam 3 sudah mulai Ya bu Cici ya bu Ibu ya Jam 3 sudah mulai Tapi kita tahu Mengakhirkan sahur itu Lebih afdol Karena arti sahur adalah Berarti kan di ujung Di akhir Nah kita akhir Sebelum subuh Sebelum waktu imsak Kita sudah Sudah sahur Nah karena kita tahu Waktunya sangat terbatas Maka suka tidak suka Kita harus bangun Apalagi perempuan Ibu-ibu tentu Sahur Bangun sahur Nah tak terasa Ramadan sebelum Penuh mengajarkan kita Bagaimana kita Disiplin Disiplin bangun Untuk mempersiapkan Santap sahur Mempersiapkan Segala satu Untuk sahur Nah itu kan Adalah suatu Pelatihan Media Bagaimana mengajarkan kita Kita bisa mengatur Waktu kita Lalu juga Kalau kita juga Menyertakan diri Ibadah berakhir Mulai Kita setorawai Dan sebagainya Lalu pada pagi harinya Kita tetap Aktivitas Bekerja Tetap kita menjalankan tugas Kita masing-masing Bekerja dan sebagainya Lalu kita tahu Pada jam tertentu Menjelang maghrib Kita harus Mempersiapkan maghrib Karena kita tahu Akan buka puasa Nah Kebiasaan Sebelum waktu itu Ditempa oleh Sarat Wajibnya puasa Sarat sahnya puasa Sunah-sunah puasa Membuat kita Akhirnya Tanda kutip Terpaksa Akhirnya kita Jadwal itu disesuaikan Dengan kepentingan Ramadan Tak terasa Ibu-ibu bapak sekalian Satu bulan Kita merubah Jadwal kita Kita bagaimana Membentuk diri kita Mengikuti Ketentuan Ramadan Baik bangunnya Baik kegiatan lainnya Sampai dengan Mau tidur riset Dan sebagainya Nah Yang saya maksud adalah Bagaimana Ramadan ini Menjadikan kita Bisa Bukan mengendalikan waktu ya Tapi merubah Kebiasaan mungkin Ada kebiasaan buruk Sebelumnya Kebiasaan yang kurang baik Yang kita berbaiki di Ramadan ini Karena apa? Karena Ramadan ini adalah Bulan ibadah Orang semua tahu bahwa Ibadah di Ramadan itu Sangat luar biasa Orang yang Berbuat baik di Ramadan Makan nilai Amalan Baiknya itu Itu dibalas dengan Lipatan ganda Pahala yang berlipat Berpuluh-puluh kali Lipat ganda Nah karena kita tahu Ramadan itu bukan hanya Menahan lapar Bukan sekedar menahan laus Bukan sekedar menahan Tidak makan Tidak minum saja Tapi sejak terbit pajar Sampai ke Terbenam matahari Sampai makhluk nanti Kita berupaya Bagaimana menjaga Kualitas puasa kita Kita tidak hanya Menjaga yang membatalkan Secara Zohir Secara Zat Tapi juga Jangan menghilangkan juga Pahala puasa Bagi kita tahu Kita mengurangi Bahkan mungkin Kita tidak lagi Mau menggiba Gak lagi kita mau Ya membicar Aib orang lain Gak boleh kita Bisa menahan Nafsu kita Jangan emosi Lagi Ramadan Jangan marah Kita berusaha Mencoba Bagaimana tidak Menghilangkan Nilai kualitas Ibadah kita Nilai kualitas Kualitas dari Puasa kita itu Jadi bukan hanya Tidak makan minum Tapi menahan Nafsu yang lain-lainnya Nah itu Adalah merupakan Pelatihan Merupakan ajang Bagaimana Kita Sebagai manusia Sebagai hamba Allah Kita membiasakan diri Dengan perbedaan baik itu Nah itulah Karena itu saya katakan Bahwa Ramadan ini Menjadi ajang Bisa Meningkatkan Iman kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik ibu sekalian Ada beberapa Keterangan Beberapa Hadis Rasulullah Yang jelas Hadis Soheh Yang mengatakan bahwa Memang puasa Namadun ini Memiliki Hikmah yang Sangat luar biasa Malah kalau kita Memperhatikan surah Al-Quran Al-Baqarah 183 Sampai 185 Dengan jelas sekali Dengan gamblang Allah nyatakan Ini ada perintah yang Sangat jelas ya Sangat baik Secara Dalil Dalil naklinya Sangat jelas sekali Bahwa Kenapa Allah Wajibkan puasa Kepada kita Memang Karena Allah Telah mewajibkan ini Kepada kaum sebelumnya Dan Allah Dengan jelas Menjelaskan dengan detail Bahwa puasa ini Bagai yang mampu Dalam Al-Quran Al-Baqarah 183 Sampai 185 Allah nyatakan Bila ada yang tidak mampu Pisah parin Perjalanan Atau ada hal-hal Sar'i Yang membuat dia Tidak usah puasa Seperti mungkin Perempuan Berhalangan Atau orang yang sakit Orang yang lemah Lemah Sepuh Tidak lagi kuat berpuasa Allah dengan jelas Di Quran itu menjelaskan Jadi Perintah puasa ini Adalah perintah yang Sangat jelas Baik secara hukumnya Maupun secara Klasifikasinya Jelas Allah nyatakan Kita tidak Jadi dalam bahasa Dalil naklinya Adalah perintah yang Secara Zatihi Zatnya Ayat Qurannya Dalilnya Jelas Apa yang kakal amatnya Jentre Jelas sekali ya Jentre Gimana Disini Dengan Allah Dengan menyatakan bahwa Puasa ini Bagi yang mampu Bila kita berat Menjalankannya Ya kita boleh Tidak berpuasa Orang yang Jentakan Jelas bahwa Kalau ada orang yang Orang tua Bisa bayar pidiah Orang yang Tidak posa Karena sakit Bisa membayar Kodo Mengganti hari yang lainnya Jadi hukum Disulat Al-Baqor Kalau kita mau melihat Bapak Ibu sekalian 183 185 Itu sudah sangat Jelas tidak lagi Membutuhkan penjelasan detail Yang lainnya Tanda sudah sangat detail Rasanya kalau saya Selama ini mempelajari Beberapa hukum Nakli Hukum Al-Quran Ini Ibadah puasa ini Hukumnya sangat Awal langsung Perjelas dalam ayatnya itu Dalam dalilnya Jadi Kalau kita Sakit Kita boleh tidak puasa Tapi nanti kodo Pada hari yang lain Sesuai dengan jumlah Kita tinggalkan Kalau kita Ada halangan Sarai Perempuan Datang Ya berhalangan Karena ada San itu Katakanlah Menstruasi Ganti hari yang lain Gak ada orang tua Yang lemah Lemah Dan tidak mungkin Menggantinya Lalu bisa bayar pidiah Dan sebagainya Jadi ini Benar-benar Kenapa Kita jelaskan Ada ujung ayatnya Supaya kita Menjadi orang yang bertakwa Jadi ternyata Memang target Puasa adalah Bagaimana Membuat kita Menjadi orang yang bertakwa Bapak-Ibu sekalian Next berikutnya Selain ini Al-Baqarah ini Menjadi dasar hukum Makna puasa itu Kita susah mengetahui Bahwa puasa adalah Berarti Al-Imsakun Yaitu Kita Menahan diri Sedangkan Bahasa Istilah adalah Tidak makan Minum Kita tidak Menahan Sehaban nafsu Membatalkan Tentu dengan Niat awalnya Karena Setiap itu Kita harus niat Niat itu menjadi Dasi fondasi Fondasi dari segala ibadah Nanti kalau kita Sudah niat Mendapatkan sesuatu Sudah dengan niatnya Kalau kita niatnya Karena Allah Insya Allah Nanti akhirnya Adalah Pahala yang terdapatkan Insya Allah Kemudian Bapak-Ibu sekalian Kita coba memahami Next Dalam pertanyaan berikutnya Kita sama-sama tahu Bahwa puasa itu Ya memang ibadah Menahan diri Juga dilakukan oleh Orang-orang yang tertentu Sebelum kita Orang-orang muslim Jelas itu Syaratnya Masa orang balik Berakal Mampu Sasa tertentu ya Syarat-syarat sahnya Jelas Kita semua-sama Mengertahui lah Bahwa puasa ini Tidak Tidak diwajib pada Kepada anak-anak Yang masih kecil Yang belum balik Atau orang yang Hilang akal Tidak wajib Tapi kalau kita Ingin Mendidik anak-anak kita Untuk melatih mereka Bisa mereka taajarkan Latih untuk puasa Tapi tidak Kita paksakan Karena kewajiban Yang diberikan kepada Ditaklipi Dibebani kepada orang Yang sudah balik Yang sudah Dewasa Itu sudah Kita tahu semuanya Next Berikutnya Bapak Ibu Bahwa puasa ini Juga Hukumnya jelas Wajib Kemudian Puasa ini adalah Salah satu Media Sarana Untuk bagaimana Kita Keutamanya adalah Kita bisa mencapai Nilai ketakuan Dan puasa ini Bisa menghapus Dosa-dosa kita Tadi di awal Saya katakan Rasulullah bersabda Bahwa Kalau kita berpuasa Dengan penuh Keimanan Keikhlasan Allah akan ampuni Min janbi Semua Dosa-dosa kita Insya Allah Karena siapa yang berpuasa Rasulullah Menyatakan Siapa yang berpuasa Kepada Allah Dengan niat Karena Allah Maka Insya Allah Dosa-dosa Akan dihapuskan Nanti mencapai Idul fitri Kita kembali pada Kepitrahan Tapi tentu Puasa Ramadan Bapak Ibu Ini Ramadan Ini adalah Bulan lelang Kalau saya dalam Duduk pesantan Di pondok Ini lelangnya Pahala Jadi Allah Sedang Sedang Biksal Sedang membuka Besaran-besaran ini Siapa yang mau Beribadah di bulan Ramadan Begitu mengaji Setiap ayat Setiap kata Huruf Ayat Quran Dibacakan Akan berlipat-lipat Pahalanya Kalau kita baca Al-Quran di bulan Ramadan Siapa yang berinfak Bersodaka di Ramadan Berlipat-lipat ganda Jadi Ramadan ini Adalah betul-betul Bulan Biksalnya Amal Biksalnya Pahala Yang Allah berikan Kepada umat Islam Karena memang Bulan istimewa Disini banyak istimewa Ramadan ya Turunnya Al-Quran Bagaimana di Ramadan ini Banyak kita mendapatkan Kemerdek Kemenangan Kemenangan umat Islam Di bulan Ramadan Termasuk negara kita Indonesia Juga merdeka di bulan Ramadan Artinya Ramadan ini Bulan memang Luar biasa Ramadan merupakan Bulan yang memang Bisa menjadi perisai Antara perbuatan Halat dan yang haram Ramadan jadi Menjadikan perisai Kita di api neraka Ramadan ini Bisa menjadikan kita Nanti insya Allah Setelah kita Setelah mencapai La'ala Memanggil Silahkan orang yang puasa Masuk-masuk Nanti begitu masuk Terkunci sendirinya Dan tidak ada yang masuk Tidak ada yang boleh masuk Kecuali orang yang berpuasa Di pintu arwayan Mudah-mudahan Amin Jadi banyak sekali Banyak sekali Keutamaan Hikmah puasa Ramadan Bagi kita Mungkin kalau kita dulu Ya sering mendengarkan Bahwa Ramadan itu Bagaimana Doanya Orang yang sedang puasa Tidak mungkin Ditolak oleh Allah Doa orang yang berpuasa Tidak tertolak oleh Allah Kemudian Sampai Di dalam sebuah keterangan Dikatakan Bau mulutnya orang puasa Itu lebih wangi Daripada Lebih harum Aroma Kasri dan sebagainya Memang itu Beberapa Hikmah-hikmah Keistimewaan Ramadan Kalau saya Melihatnya Dalil utama Ramadan itu Bahwa Yang paling utama Sekali adalah Bagaimana kita Mempertahankan Keimanan kita Kepada Allah Karena kita rasakan Di Ramadan ini Banyak Amal kita Banyak Ibadah kita Yang tidak Kita bisa lakukan Di bulanan kecil Di bulan Ramadan Orang-orang Sulit bangun malam Bagaimana Bapak Ibu Kita Kadang-kadang Kalau bangun malam Itu sekedar bangun Mungkin ada kepentingan Ke kamar kecil Tapi ke Ramadan Karena memang Kita akan Ibadah sahur Kita akan puasa Besoknya Kita bangunan Itu Saat kita bangun malam Itu kita kesempatan Untuk Kita bisa Menjalankan Salat-salat malam Salat tahajud Salat hajat Kita bisa Banyak Salat paubat Dan sebagainya Jadi Momen Ramadan ini Luar biasa Masya Allah Tidak ada orang yang Tidak berbahagia Menyebut Ramadan Karena Rasulullah katakan Man pariha Bidhuli Ramadan Siapa yang bergembira Dengan datang Belum kecil Ramadan Paharam Haram jasad Al-Niran Haram jasad kita Masuk neraka Jadi gembiranya saja Menyebut Ramadan Kita sudah Paharam Diharamkan Jasad al-Niran Jasad masuk neraka Artinya kita bakal Masuk surga Insya Allah Amin Baru bahagia saja Belum lagi Bapak Ibu Kalau kita Ya laksanakan Ibadah-ibadah Yang lainnya Ibadah wajib Ibadah sunnah Dan ibadah-ibadah lainnya Yang nanti endingnya Takorup ilah Allah Mendekatkan diri kita Kepada Allah Semakin Mendekatkan diri kita Kepada Allah Dengan memaksimalkan Mengoptimalkan Ibadah-ibadah Di bulan suci Ramadan Karena memang Ramadan ini Tidak datang Setiap saat Setiap sekali Dan kalau boleh kita Ibaratkan Ramadan itu Seperti Hujan ya Orang Kemarau panjang Lalu hujan Satu hari Rasanya sudah Masya Allah Terhapuskan Rasa dahaga kita Rasa kering kita Kekeringan itu hilang Dengan hujan Satu hari Sama dengan Ramadan Kegalauan kita Kita mungkin Banyak pasalah Di bulan-bulan yang lainnya Banyak persoalan hidup Yang kita rasakan Tapi Begitu Ramadan datang Seperti hujan Yang menyiram Keringnya Lahan Keringnya bumi ini Karena Ramadan itu datang Buat Keberkahan Kita semuanya Keberkahan umat Islam Khususnya Keberkahan bagi yang Berpuasa Karena di Ramadan ini Ada kebahagiaan yang Tak teringga Yaitu kebahagiaan Saat berbuka Dan nanti insya Allah Kebahagiaan saat Terbuka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu sekalian Ada hadis rasul Yang mengatakan bahwa Ada doa yang Doa yang Allah tidak tolak Tiga Tiga golongan Yang doanya Tidak Allah tolak Pertama adalah doa Doa orang tua Doa orang tua Untuk Anaknya Adalah Kadoa rasul Ala umat Seperti doanya rasul Untuk umatnya Nah doa orang tua Untuk anak Ditolak Makanya kan ada Peribasa Ridha Allah Ridha Allah Ridha waliden Murkanya Allah Tergantung Muka orang tua Termasuk Artinya doanya orang tua Tidak mungkin ditolak Jadi doa orang tua Dijabah Nah Kesatu doa orang tua Tidak ada doa orang yang Di perjalanan Musyafir Dan yang tak kalah Penting ketiga Doanya orang yang berpuasa Jadi doa orang yang berpuasa itu Insya Allah dikabul oleh Allah Nah karena ini hadisnya Hadis suhaibu hari muslim Berarti kalau doa kita Selama puasa tidak ditolak Mari Bapak Ibu sekalian Kita memanfaatkan momentum Ramadan ini Untuk memperbanyak amal ibadah Memperbanyak kita kiamuler Menegakkan ibadah-ibadah di malam hari Kalau Bapak Ibu sibuk Siang hari kita bekerja Beraktifitas di luar Ya pada malam harinya Mari kita memanfaatkan Momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya Karena Ramadan akan Pergi pada saatnya Dia hanya sebulan sekali Sebulan dalam satu tahun Begitu habis dengan sebulan Kita belum tentu ketemu Ramadan yang akan datang Alhamdulillah ini teman-teman di Komet Banten Kita bertemu Ramadan tahun ini Lalu siapa yang menjamin Ketemu lagi Ramadan tahun depan Wallah alam kita tidak tahu Tidak tahu kita betul atau tidak Makanya momentum Ramadan Kita memanfaatkan Kita maksimalkan Bulan suci ini dengan sebaik-baiknya Nah Bapak Ibu sekalian Untuk di akhir yang saya sampaikan Nanti mungkin kalau Buci dan teman-teman Akan ada Dialah tuh silahkan ya Atau kalau mau dibuka Untuk kita berinteraksi silahkan Ada yang lainnya Bahwa Bagaimana Ramadan ini Menjadi titik balik dalam hidup kita Mengapa saya mengatakan Jadikan titik balik dalam hidup kita Jadikan Ramadan meningkatkan keimanan kita Karena Ramadan ini adalah Kita ingin mencapai target Yang utama Target yang inti Yaitu lalakum tatakun Bagaimana mencapai lalakum tatakun Pertama Jalankan Ramadan sesuai dengan syariahnya Jalankan ibadah Ramadan sesuai dengan ketentuan syariah Islam Itu apa syariah itu Ya ketentuan syaratsahnya Ketentuan sunah-sunahnya Lakukan Jangan sedang nahan lapar minum Jangan sedang menahan emosi Tapi menahan juga dari segala Yang membatalkan pahala puasa Kalau kita mengikuti Ramadan Dengan syariah yang ada Dengan ketentuan sunatullah yang ada Insya Allah Nanti kita target lalakum tatakun Tercapai Kedua Jadikan Ramadan itu Momentum menempa diri Apa menempa diri kita Kita harus memaksakan diri kita Kan begini Bapak Ibu Kalau kita ada peribasa Kita tahu Bisa ala biasa Pembiasaan menjadi kita Jadi bisa Nah mari kita menempa Biasakan diri Tanda kutip Memaksakan diri Bapak Mengatur ulang ibadah kita Ritme ibadah kepada Allah Kita atur Yang kita gak sempat Saking sibuknya Bapak Ibu Gak sempat nih kita Ngaji Quran Quran ada di rumah Jadi pajangan saja Atau hanya ditaruh di tempat Di lemari Di lasin Nah ini Paksakan Ambil Al-Quran Buka Kita baca Al-Quran Tilawah Quran Kita paksakan diri kita Untuk Mengaji Mendawamkan Sehingga ya Sukut-sukut pakai target ya Khotam Satu kali Dua kali Tiga kali Jadi momentum Ramadan ini Kita paksakan Tanda kutip Tempa diri kita Mengatur Ritme ibadah kita Kepada Allah Mumpung di waktunya Ramadan Ketiga Kita memulai Satu prinsip Mulai Kebiasaan baik Tinggalkan Kebiasaan buruk Contoh Mungkin kita Biasa kita Kalau bulan-bulan lain Solatnya sering Tidak tepat waktu ya Sekarang kita semua Tepat waktu Gak ada orang Indonesia Orang di dunia-dunia Manapun orang Islam Yang gak kangen Sama ajan maghrib Yang ditunggu itu Ajan maghrib Betul Bapak Ibu ya Bulan-bulan lain Kita gak ada tuh Memperhatikan ajan maghrib Ada mungkin kita Ajan maghrib masih di jalan Atau masih Masih asik dengan dunia Dan pekerjaan lain Tapi kalau Ramadan Kita menunggu ajan maghrib Tapi jadikan Bukan segera untuk buka Tapi kita untuk sholat Pada waktunya Jadi tepat sholat Pada waktunya Lalu Gimana kita tahu Menunggu imsak Imsak tuh saatnya subuh Imsak tuh di subuh hari ya Jadi kita gak tidur Tapi kita sholat subuh Nah subuh tepat waktu Nah artinya Nomor tiga tadi Saya mengatakan ingin mencapai Iman yang baik itu Kita kebiasaan Biasakan Mari kita amalkan Kebiasaan baik Tinggalkan kebiasaan buruk Mungkin tadi ya Disiplin dalam beribadah Dalam sholat Berikutnya keempat Apa Kita mari kita Jalankan Nilai-nilai Yang baik di Ramadan ini Pada kegiatan di luar Ramadan Artinya Bapak Ibu Kebiasaan yang kita lakukan Di luar Ramadan Jangan hilang Begitu tentang idul fitri Jangan Saat idul fitri Hadir Lalu kita Sampai bulan sawal Dan bulan-bulan seterusnya Kebiasaan Pembiasaan Ramadan yang baik itu Terus kita lanjutkan Jadi artinya Kebaikan yang kita lakukan Bukan di Ramadan Puasa kita Sholat kita Ngaji kita Sodakoh kita Menahan diri kita Mengendalikan hawa nafsu kita Menjaga lisan dan sebagainya Di Ramadan itu Karena kita gak mau batal Puasanya Terus lanjutkan di bulan-bulan lainnya Pembiasaan baik di Ramadan itu Terbawa di bulan-bulan lainnya Itu adalah Menjadi Salah satu Media untuk Meningkat keimanan kita Kepada Allah Bisa meningkatkan keimanan kita Mengendalikan iman kita Kepada Allah Dan insya Allah Target Ramadan Tercapai Langalaku Tentang Itu Itu barangkali yang saya sampaikan Di ujung Di ujung Pembicaraan saya ini Saya ingin sekali lagi Kepada seluruhnya Kepada keluarga besar Komet Banten Kepada Bapak Ibu Kepada yang hadir pada Siang hari ini Di acara Bincang-bincang ini Saya ingin mengajak Bahwa Ramadan tahun ini Adalah Ramadan yang Kita anggap Ramadan terakhir Karena kita tidak tahu Apakah bertemu lagi Dalam Ramadan tahun depan Kalau kita menganggap Ini Ramadan terakhir Kita berpikir Ini Ramadan terakhir Maka insya Allah Kita akan berlomba-lomba Menjadikan Ramadan Ini Ramadan yang terbaik Dibanding tahun-tahun sebelumnya Karena kita tahu Kita belum mengetahui Belum ada yang bisa memastikan Apakah ketemu Dalam Ramadan tahun depan Kalau kita meyakinkan Ini adalah Ramadan terakhir Ini adalah terakhir Maka kita akan Mengoptimalkan Memaksimalkan Dan menjaga Ramadan Dengan sebaik-baiknya Nah kalau itu Kita Bukan insya Allah Ramadannya akan menjadi media Peningkatan iman kita Kepada Allah Dan Ramadan akan menjadi Target kita Target taqwa Kepada Allah Langalakum Tatakun Dan penghuni arroyan Nanti di omar akhir Insya Allah Itu barangkali Bapak-Ibu sekalian Mohon maaf Atas segala hal Kenan Kalau ada yang Kurang baik Atau kurang berkenan Saya mohon maaf Karena sebagai Masa tewanis yang Tapi kalau ada yang baik Ada yang mungkin Bisa jadikan Pengingat kita Itu Alhamdulillah Adalah idah dari Allah Ini adalah ajang Sama-sama saling Kita ber Apa namanya Saling mengingatkan Kita watawa sobri Aku tawa sobri Jadi saya pun sama Mengingatkan diri saya sendiri Untuk memperbaiki Ibadah saya Memperbaiki Memperbaiki amal Soal saya Dan Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu guru Para tenaga pendidik Dan tenaga pendidikan Semoga kita menjadi Orang-orang yang bisa Membawa manfaat Untuk sesama Manusia lainnya Saya tutup sebentar Dari saya Saya ikuti Bagaimana berikutnya Mangga Bu Citi yang ngatur Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa sekali Ibu Yati Alhamdulillah Pencerahan Yang tadi sudah disampaikan Tentang hukum puasa Kemudian hikmah puasa Dan salah satu yang Paling menarik Dari pembicaraan tadi Adalah bahwa target Atau inti Yang kita inginkan Adalah Di Ramadan ini Tercapainya Lala pun Tak pun Jadi orang-orang yang Bertakwa Untuk mencapai Hal tersebut Tadi Ibu Yati sudah menyampaikan Ada empat hal yang bisa kita lakukan Untuk menjadi Atau mencapai Lala pun Yang pertama Jalankan sesuai syariat Jadi Semuanya harus sesuai syariat Maksudnya dalam berpuasa Kemudian Jadikan Ramadan ini Sebagai momentum Memperbaiki diri Kemudian Yang ketiga Lakukan yang baik Dan tinggalkan yang buruk Dan yang keempat Jalankan nilai-nilai baik Selama bulan Ramadan Di Bulan-bulan berikutnya Itu mungkin tadi Sedikit yang saya tangkap Mudah-mudahan Walaupun sedikit Ataupun Mudah-mudahan Lebih Lebih dari ini Yang dapat kita tangkap Di hari ini Bisa kita implementasikan Di sisa Ramadan kita Tahun ini Dan mudah-mudahan Ini bukan tahun terakhir Amin Amin Terakhir Baik Ibu Yati Mungkin kita buka Sesi tanya-jawab Kepada Audiens yang lain Yang mungkin Ingin mengajukan pertanyaan Silahkan Silahkan Jika ada yang Ingin menyampaikan pertanyaan Enggak Enggak Atau sebelum Ya siap Adakah Oh iya Mongga-mongga Bapak Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Bu Yati Selamat siang Ya siang Ya saya agak sedikit Mau nanya Puasa merupakan Satu bulan yang Memang yang Bulan yang Suci Bulan yang Luar biasa Bulan yang Agung Ya di Bulan yang Agung Bulan suci Bulan yang Khusus Bagi Allah Kadang-kadang Kita sebagai Manusia Berusaha Ini Membaiki Cuma Pertanyaannya Sederhana Pada saat Kita Saur Ya kan Terus Imsaknya Menjelang Subuh Setubuh Berbarengan Dengan Subuh Nah itu Itu Afdol Enggak Puasanya Itu aja Ya Karena Kesiangan Mungkin Kesiangan Puasa Cuma Kesiangan Bangun Gitu kan Subuh Bangun Langsung Kita Waktu Imsak Kita Minum Seteguk Nah itu Puasanya Atau Atau Tidak Terima kasih Bu Yati Jadi mungkin Maksudnya Sudah masuk Imsak Tapi kita Masih Melanjutkan Sahur Gimana Bu Yati Monggo Terima kasih Ya Bu Jiji Itu kayak Pak Panca Dari Jepondo Ya Pak Panca Subhanallah Pak Panca Ini seorang guru Luar biasa Ya Bu Ya mudah-mudahan Keterima SK Ya Insyaallah Ini Masuk nih Insyaallah Ketiganya Lelos Mudah-mudahan Keberkahan Ramadhan Sampai kepada Pak Panca Kita semua Kalau Bapak Ibu sekalian Sebetulnya Kapan kita Berhenti Untuk Kapan kita mulai puasa Puasa itu kan Adalah Al-Imsakun Apa Al-Imsakun Saum itu Dalam bahasa Arab Saum dalam kitab Dikatakan Saum itu Al-Imsakun Ma Saumun Apa itu Saum Al-Imsakun Menahan Dikatakan Kalau sudah Imsak Kita tidak Bawa lagi Makan Minum Tidak Bawa lagi Tapi jadi Persoalan Ini persoalan kita Menjadi persoalan Indonesia Khususnya Di kita itu Imsak dengan Sebut berbeda Padahal Tidak ada Satupun Tentangan Hadis Rasulullah Maupun Hadis Nakli Dalil Nakli Baik Quran Maupun Hadis Yang mengatakan Puasa itu Dimulai Saat Jam sekian Tidak Tidak Tapi Al-Imsakun Menahan itu Sejak Kapan Terbit Pajar Sejak Apa Kapan Terbit Pajar Sejak Subuh Jadi Kalau kita Di Indonesia Tinggalnya Di Tangerang Di Cipondo Di Banten Kalau kita Dengarkan Di Masjid Sudah Tahrim Sudah Sudah Imsa Terus Terus Tidak Apa Karena Berhentinya Kita Tidak Makan Minum Berhentinya Kita Menahan Diri Untuk Memulai Puasa Memulai Puasa Al-Imsakun Menahan Saat Ajan Subuh Justru Mulainya Puasa Di Subuh Hari Kita Pernah Kalau kita Lihat Biasaan Di Saudi Di Negara Islam Katakanlah Di Mekah Saja Orang Tidak Lagi Makan Minum Tidak Lagi Beraktifitas Yang Membatalkan Puasa Kalau Hubungan Suami Istri Dan Sebagainya Tidak Lagi Berbuat Yang Membatalkan Puasa Saat Ajan Subuh Karena Waktu Imsa Itu Ya Pas Subuh Di Kita Kelirunya Sama Imsa Kita Makan Minum Kita Mulai Pusas Saat Imsa Betul Itu Sama Dengan Indonesia Imsa Menahan Beraktifitas Yang Membatalkan Tapi Yang Beda Waktu Imsa Di Kita Itu Imsa Itu Biasanya 10 menit Sebelum Ajan Subuh Kita Perhatikan Kalau Subuhnya Setengah Lima Berarti Setengah Kurang Sepuluh Atau Kalau Sekarang Subuhnya Adalah Pukul Lima Kurang Seperapat Maka Setengah Lima Jem Empat Tiga Puluh Lima Sudah Imsa Karena Mungkin Empat Empat Lima Selalu Saya Perhatikan Dari Tahun Ketahun Sepuluh Menit Sebelum Ajan Subuh Sudah Imsa Jadi Kita Kalau Pak Panca Baru Bangun Ya Gak Apa-apa Makan Saja Memang Sunahnya Adalah Paling Tidak Lima Berat Sebelum Subuh Saya Sejak Saya Dulu Saya Pondok Sama Dengan Kawan Buci Di Cipasung Dulu Itu Saya Imsa Puasa Sahur Itu Adalah Di Ujung Sebelum Ajan Subuh Tapi Kenapa Di Indonesia Memang Kita Khususnya Kita Semua Apik Rapih Takutnya Kita Kebablasan Keenakan Makan Karena Makan Nikmat Keenakan Lalu Kita Lupa Belum Sempat Minum Belum Sempat Kita Kemaman Mandi Kita Lalu Dibuatlah Jadwal Imsa Itu Adalah 10 Menit Sebelum Ajan Tapi Sebetulnya Imsa Itu Memang Tidak Boleh Makan Minum Tidak Boleh Lagi Berbuat Sesuatu Yang Membatal Karena Puasa Setarnya Puasa Saat Imsa Tapi Jam Imsa Itu Adalah Pada Saat Ajan Subuh Terima kasih Mudah-mudahan Bisa dipahami Oleh kita Semua Baik Terima Kasih Bu Yati Jadi Intinya Imsa Itu Menahan Jadi Pasti Kalau Orang Indonesia Bahasa Sunnah Ancang 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 Prepare Prepare Betul Jadi Bukannya Langsung Cut Gak Boleh Pada saat Imsa 20 Menit Sebelum Ajan Itu Baik Selanjutnya Bapak Ibu Mungkin Ada lagi Yang mau Dipertanyakan Kami Persilahkan Mumpung Ibu Yati Masih Disini Kita Masih Bisa Bertanya Dan Teman-teman Kita Yang Satu Apa Satu Halaman Satu Zoom Satu Ruangan Bisa Saling Mendengar Mohon Ijin Silahkan Bunda Iha Baik Assalamualaikum Bunda Yati Waalaikumsalam Salaam Perkenalkan Saya Iha Pariha Dari SDN 304 Kebupaten Tangerang Ini Kebetulan Pertanyaannya Yang Sedang Banyak Ditanyakan Terkait Dengan Vaksinasi Booster Yang Dilakukan Di Bulan Ramadhan Ini Kebetulan Saya Juga Di sekolah Memang Mengadakan Untuk Vaksinasi Banyak Pertanyaan Apakah Itu Dapat Membatalkan Puasa Atau Tidak Itu Saja Bunda Terima Kasih Ya Langsung Bu Cici Langsung Bu Cici Terima Kasih Bunda Iha Luar biasa Dari Tiga Raksa Alhamdulillah Selatuh Rami Bunda Iha Yang Soleh Yang Cantik Dan Semuanya Para Puserta Hadir Sebetul Memang Kalau Arti Tadi kan Kita Tahu Saum Itu Menahan Dari Segala Yang Membatalkan Menahan Tidak Makan Minum Mengendalikan Hawa Nafs Dan Sebagainya Dan Kalau Kita Lihat Dari Rincian Detailnya Dalam Piki Piki Sunah Dikatakan Tidak Boleh Memasukkan Sesuatu Kedalam Rongga Rongga Mulut Kita Jadi Gini Kalau Masukkan Ke Rongga Mulut Itu Batal Tapi Kalau Kita Masuk Contoh Kan Bu Katanya Maaf Dipuntan Saya Lentuk Lebih Jelas Bu Emang Kalau Puasa Enggak Boleh Berenang Boleh Kalau Ada Ujian Boleh Boleh Di Rumah Karena Ujian Kan Penting Takut Masukkan Masukkan Bukan Kemulut Tapi Kalau Berenang Sambil Minum Ya Enggak Boleh Kita Berenang Katanya Bu Maaf Nih Buang Angin Masuk Enggak Apa-apakan Masukkan Bukan Jadi Pengertian Memasukkan Ke Tubuh Ke Rongga Mulut Nanti Gak Boleh Kita Makan Minum Gak Boleh Kita Makan Kalau Termasuk Mencicipi Boleh Mencicipi Pasakan Kalau Kita Darurat Penting Cicipi Tapi Jangan Ditelan Kalau Kalau Baru Dicipi Langsung Dibuang Kalau Itu Sebelum Jawaban Bunda Iha Jadi Kalau Kita Suntik Itu Boleh Karena Menyuntik Untuk Tujuan Kesehatan Tapi Jangan Juga Kita Menyengaja Setiap hari Kita Disuntik Suntik Vitamin Biar Nggak Lemes Katanya Bu Yati Boleh Orang Bisa Nyuntik Supaya Segar Supaya Nggak Lemes Suntik Vitamin Saya Itu Beda Lagi Jangan Kita Tujuannya Ada Kalau Untuk Pengobatan Untuk Kesehatan Itu Boleh Masuk Vaksinasi Kalau sakit Disuntik Boleh Tidak Membatalkan Puasa Tapi Yang Membatalkan Itu Memasukkan Sesuatu Makanan Minuman Ke Rongga Mulut Tapi Itu Boleh Sebenarnya Maaf Anak Bunda Aku Tadi Maaf Ya Kupil Batal Enggak Apa-apa Itu Kan Mengeluarkan Bukan Memasukkan Yang Batal Itu Kalau Kita Makan Kita Minum Sama Ini Kita Nggak Sengaja Kemasukan Air Di Kuping Ya Sengaja Nggak Apa-apa Kalau Nggak Sengaja Tapi Kalau Kita Sengaja Jadi Ini Yang Di Jangan Rongga Mulut Kita Kalau Makan Minum Jenisnya Gitu Tapi Kalau Yang Lain-lain Untuk Ada Tujuan Yang Baik Tujuan Kebaikan Kesehatan Apalagi Ini Katakan Ini Supaya Karena Sedang Musim Pandeminya Belum 100% Ada Yang Belum Boster Ya Silahkan Saja Gitu Itu Dalam Seperti Itu Ya Bunda Jadi Mangga Silahkan Untuk Suntik Untuk Pengobatan Jaga Sengaja Boleh Tapi Jangan Sengaja Sengaja Niatnya Biar Seger Biar Nggak Aus Sudik Vitamin Nah Itu Beda Kembali Kepada Niatnya Baik Terima kasih Bunda Sama-sama Baik Terima kasih Untuk Pertanyaan Selanjutnya Mungkin Masih ada Atau Saya Dulu Ini Saya Pengen Bertanya Juga Boleh Nggak Oh Mangga Mangga Sambil Menunggu Pertanyaan Dari Teman-teman Yang Lain Ini Kan Yang Melayanya Bulan Ramadan Itu Tarawih Ketika Tarawih Entah Itu Berapa 8 Rokat Atau 20 Rokat Kita Tutup Dengan Witir Nah Pertanyaan Saya Gimana Sih Kalau Misalkan Bulan Ramadan Itu Apakah Kita Masih Boleh Ada Tahajud Terus Teknisnya Gimana Gak Boleh Salah Witir Dulu Apa Gimana Mohon Penjelasan Ibu Yati Terima Kasih Sebelumnya Ya Sama-sama Ya Bunda Cici Luar Biasa Ini Bagus Tanyaannya Sering Kita Tanyakan Bahwa Orang Kalau Biar Di Kita Lazim Di Kampung Kita Di Negara Kita Ini Kalau Abis Tarawih Witir Baik Yang Ambil 8 Rokat Pasti Ada 11 Dengan Witir Lalu Kalau Yang 20 23 Dengan Witir Nah Bagaimana Kalau Abis Kiri Boleh Masih Boleh Sebetulnya Dalam Keterangan Pikir Bahwa Witir Penutup Penutup Sholat Tapi Mengapa Kita Setelah Tarawih Witir Karena Itu Lebih kepada Ihtiat Kehatian Al Ihtiat Itu Salah Satu Juga Dasar Bahwa Kita Boleh Melakukannya Abis Kita Witir Kita Hawatir Kita Tidur Kebablasan Tidur 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 Jadi Setelah Tarawih Kita Witir Pertanyaannya Kalau Abis Witir Itu Malamnya Kita Setelah Tidur Kita Bangun Sahur Kita Mau Bangun Sholat Malam Ya Tentu Boleh Ya Bagus Walaupun Sudah Witir Gak Apa-apa Kita Lalu Sholat Hajud Sholat Hajat Di Malam Hari Di Saat Sebelum Sahur Atau Mungkin Saat Menunggu Sambil Mempersatkan Sahur Kita Sholat Itu Boleh Tapi Baiknya Kita Kembali Tutup Dengan Witir Karena Begini Kan Witir Minimal Satu Rokanat Karena Ganjil Itu Bisa Bisa Sampai 11 Rokanat Witir Saja Itu Jadi Kalau Orang Yang Witir Tidak 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 Waktu Jemaah Taraweeh Dua Dan Satu Kita Bangun Kita Sholat Tahajud Silahkan Nah Baiknya Baiknya Abdelnya Tutup Dengan Witir Lagi Paling tidak Satu Rokanat Kenapa Karena Al-Witi Sholat Penutup Kita Buka Lagi Karena Kita Tidur Kita Bangun Kita Sholat Tidur Sholat 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 Banyak Sholat Taubat Tutup Minimal Satu Rokanat Dengan Witir Tidak Apa Itu Baiknya Seperti Itu Tapi Kita Nggak Witir Sudah Juga Tidak Apa Nama Ibadah Sunnah Ibadah Sholat Semakin Banyak Semakin Baik Tapi Kita Doamkan Kita Mari Bapak Ibu Sekalian Kita Doamkan Bunda Cici Setiap Malam Setelah Kita Bangun Sahur Sebelum Kita Menyiapkan Semuanya Kita Sholat Dulu Atau Sebaliknya Nanti Habis Sahur Juga Boleh Yang Berikan Batasnya Sebelum Terbit Pajar Sholat Malam Dan Tutup Dengan Bicir Satu Rokan Terima Kasih Itu Perang Dari Saya Baik Terima Kasih Kepada Yang Lain Ibu Atau Bapak Yang Mungkin Ada Yang Masih Mau Ditanyakan Kami Persilahkan Ini Ada Bu Rosyanti Bu Nur Hidayati Bu Lintang Mama Silmi Silahkan Pak Roni Manggo Bu Junior Jika Ada Yang Mau Ditanyakan Ini Waktu Baru Menunjukkan Pukul 13.59 Pukul 2 Terus 1 jam Kita Bersama Biar Semakin Banyak Yang Dijali Mungkin Menambah Ilmu Pengetahuan Menambah Awasan Oh ya Mungkin Saya bisa Menambah Sedikit Bunda Cici Ini Sudah Sedang Rame Sudah Sedang Viral Kan Begini Kita Sejak Kecil Kita Dibiasakan Kita Setahu Puasa Nomadun Sebelum Dibagi 3 Pase Tapi Sudah Rame Ini Keterangan Dari Ustadz Adi Hidayat Bahwa Itu Hadisnya Doib Bahwa Ramadun Sebulan Penuh Dibagi 3 Pase Sepuluh Pertama Sepuluh Pertangan Sepuluh Akhir Sepuluh Pertama Itu Penuh Dengan Keberkahan Rahmat Sepuluh Awal Ramadun Penuh Rahmat Sepuluh Penuh Keberkahan Penuh Rahmat Minggu Kedua Sepuluh Kedua Penuh Pengampunan Maghfirah Allah Sepuluh Terakhir Adilah Idkuminan Nar Tapi Sekarang Sedang Rame Sedang Weral Di kalangan Kajian-kajian Menurut Ustaz Adi Idat Memang Beliau adalah Ahli Tafsir Putra Banten Kita kebanggaan Kita itu Ustaz Adi Idat Itu Doib Hadisnya Saya pikir Kita tidak usah Prokot Disitu Kalau beliau Ustaz Adi Sebagai ahli Tafsir Ahli hadis Matan Doib Oke Memang Dalam Keterangan Hadis Tidak ada Tetapi Yang kita Ambil Hikmahnya Adalah Bagaimana Karena kita Meyakini Romadon Sebulan Penuh dengan Keberkahan Bulan Penuh Rahmat Bulan Penuh Pengampunan Dan Ujungnya Mudah-mudahan Terbebas Dari Siksa Api Neraka Jadi Mau menggunakan Pakai pasir Sepuluh Pertama Pertengahan Terakhir Tidak 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 Apa-apa Karena Betul Kata Para Ustaz Para Kiai Kita Romadon Ini Pokoknya Sebulan Penuh Adalah Dari Bahasa Saya Diksail Lelang Lelang Pahala Mendiskan Makanya Hadis Rasul Dalam Hadis Arba In Hadis Soh Ijazah Romadon Datang Bulan Saru Ramadon Putihat Abu Abul Jannah Dibuka Pintu Surga Pemahaman Putihat Abu Abul Jannah Dibuka Pintu Surga Artinya Siapa Yang Beramal Baik Di Belan Ramadon Pahlanya Lipat Ganda Lalu Waguh Lipat Ababun Nar Ditutup Pintu Neraka Maksudnya Allah Mengampuni Dosa-dosa Kita Bapak Ibu Pak Anjan Semuanya Bapak Ibu Dosa Yang Kita Tutup Allah Ampuni Jadi Karena Putihat Dikunci Pintu Neraka Maksudnya Jangan Kita Berbuat Maksiat Jangan Berbuat Dosa Karena Bulan Suci Ramadon Dijaga Itu Insya Allah Kalau kita Dosa Kita Salah Allah akan Ampuni Tapi Momentum Ramadon Ini Saat Allah Mentup Pintu Neraka Jangan Berbuat Salah Indari Perbuatan Yang Dilarang Oleh Allah S.W.T. Dan Terakhir Allah rantai Setan Setan Maksudnya Bukan Setan Zohir Setan Diikat Tapi Maksudnya Kita Mengikat Hawa Napsu Karena Setan Identik Dengan Hawa Napsu Jadi Ikat Makanya Saya pikir Pas Se-10 Pertama Pertengahan Akhir Kita Ambil Hikmanya Saja Bagi Islam Sebagai Para Pendidik Para Tendara Kependidikan Ramadon Ini Bulan Penuh Rahmat Bulan Penuh Makirah Bulan Pembiasan Dan Endingnya La Allah Terima 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 Ada Yang Bertanya Di chat Ini Mama Silmi Saya Sedang Mengajari Anak Saya Yang Mau SD Puasa Bagaimana Membuat Anak Lebih Paham Dengan Makna Puasa Sebenarnya Dari Mama Silmi Mama Silmi Terima 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 Saya Membantu Begini Kewajiban Tadi Dislet Ada Sarat Sah Wajib Puasa 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 Ini Diwajibkan Kepada Orang Beriman Beriman Lalu Orang Yang Berakal Dan Orang Yang Dewasa Sudah Balik Lalu Gimana Bu Kalau Kita Ingin Memberikan Pembelajaran Pada Anak Kita Yang Masih Usia Di Bawah Belum Balik Bagus Bagus Sekali Para Bunda Bagus Tapi Kita Berikan Peman Pada Anak Bahwa Inti Puasa Adalah Menahan Menahan Diri Dari Segala Hawa Napsu Baik Hawa Napsu Secara Zohir Hawa Napsu Secara Batin Secara Lahiri Batini Jangan Membatalkan Jangan Kita Makan Minum Di Siang Hari Jangan Kita Berbuat Yang Menghilangkan Pahala Puasa Berbohong Berhian Dan Sebagainya Nah Gimana Cara Anak Menamkan Kita Tanamkan Anak 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 Bawa Puasa Menahan Diri Termasuk Menahan Lapar Dan Haus Nah Kita Jangan Dia Berpuasa Tapi Maaf Bunda Yang Soleh Jangan Dipaksakan Karena Kita Khawatir Kalau Dipaksakan Anak Malah Akan Punten Jadi Berbohong Nantinya Dia Laper Karena Takut Sama Mamanya Dia Minum Lalu Tanya Dede Masih Puasa Puasa Abis Minum Kita Ada pengalaman Masak Kita Mama Aku Nggak Kuat Ada boleh Minum Tapi Latihan Minum Sedikit Puasa Lagi Kita Berikan Peman Pada Anak Arti Puasa Menahan Diri Di Antaranya Menahan Lapar Dan Haus Jadi Kalau Anak Kita Lagi Dajarin Puasa Kasih Tahan Lapan Haus Tapi Bila Tahan Sekali Karena Masih Anak Anak Dia Boleh Buka Buka Di jam 10 Suruh Puasa Lagi Atau Ajanjur Boleh Minum Susu Dulu Boleh Puasa Lagi Tetap Ajarkan Terus Tapi Nanti Kita Beri Pemahaman Bahwa Saat Sudah Balik Sudah Dewasa Tidak Boleh Harus Menahannya Sejak Terbit Pajar Sampai Terbenam Matah Sampai Maghrib Begitu Terima kasih Ibu Jadi Intinya Mengajarkan Anak Anak Bahwa Puasa Itu Menahan Banyak Hal Yang Harus Ditahan Mudah Anak Anak Paham Dari Kebiasaan Kita Mengajarkan Membiasakan Ikut Sahur Ikut Puasa Itu Menjadi Kenangan Manis Yang Indah Sebenarnya Betul Pembiasaan Itu Akan Menjadi Terbiasa Kan Insyaallah Baik Ada lagi Yang Mau Ditanyakan Silahkan Masih ada Waktu Ini Masih ada Waktu 20 Menitan Lagi Silahkan Jika ada Yang Mau Menambah Menambah Juga Silahkan Atau Mangga Mangga Tahan sharing Mangga Yang Lainnya Sudah Tidak Ada Yang Mau Bertanya Mungkin Ini Bunda Cici Kapan Lain Tulkadar Bener Tulkadar Tengah Tujuh 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 Tulkadar Barangkali Tambahan Tambahan Informasi Bapak Ibu Al-Quran Memang Diturunkan Tengah Tujuh 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 Ramadhan Ayat Pertama Itu Rasul Menerima Surah Pertama Ikro Bacalah Surah Al-Alak Itu Pada Tanggal 17 Ramadhan Itu Tanggal Diturunkannya Al-Quran 17 Ramadhan Tapi Lailah Tulkadar Yang Ada Merupakan Bulan Yang Sangat Istimewa Ini Lebih Dari Seribu Bulan Itu Tanggal Berapa Tidak Tidak Satupun Ulama Yang Memastikan Lailah Tulkadar Itu Pada Tanggal Berapa Tidak Bisa Karena Lailah Tulkadar Itu Adalah Malam Yang Penuh Rahasia Dan Malam Itu Allah Berikan Apapun Diminta Oleh Umat Umat Nabi Muhammad Apa yang kita minta Akan Allah Kabulkan Persoalannya Kita Tidak Tahu Kapan Lailah Tulkadar Itu Tapi Ada Beberapa Keterangan Para Keterangan Para Ahli Para Ulama Muta Akhirin Mengatakan Datang Tulkadar Di Malam Malam Ganjil Terakhir Karena Hadisnya Jelas Asyid Aisyah Mengatakan Pada Sepuluh Terakhir Dibanding Di Sepuluh Awal Kalau kita Terbalik Ya Bunda Cici Awal Kita Getol Ke Masjid Kita Semua Kumpul Di Masjid Kita Berbonong Manat Begitu Udah Tengah Tengah Masjid Jadi Kosong Jadi Lapang Masjid Itu Dan Aisyah Mengatakan Sepuluh Akhir Rasul Lebih Meningkatkan Ibadahnya Nah Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Mengambil Itibar Berarti Ramadan Itu Ada Malam Istimewa Al-Qadar Di Akhir Ramadhan Pada Keterangan Para Alim Ulama Diganjil Diganjil Itu Kapan Ya Mungkin Tanggal 19 21 23 25 27 29 Dan Seterusnya Karena Al-Qadar Hanya Allah Yang Tahu Dan Kita Yang Merasakan Mengalaminya Tanda Tandanya Ada Karena Malam Al-Qadar Dia Lebih Memperbaiki Dirinya Kebiasaan Positif Di Ramadhan Dia Dihilangkan Bulan Berikutnya Diimplementasikan Pada Bulan Berikutnya Itu Dapat Al-Qadar Karena Jamilannya Adalah Surga Hanya Datangnya Pada Malam Ganjil Terakhir 10 Akhir Di Ramadhan Itu Saja Kalau 17 Ramadhan Memang Itu Adalah Tanggal Awal Mulanya Rasul Menerima Wahyu Menerima Al-Quran Itu 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 Saja Tambahan Dari Saya Jadi Pas 17 Pas Menerima Julul Kur'an Iya Menerima Pertama Wahyu Pertama Tanggal 17 Ramadhan Waktu Rasul Di Guayro Itu Menerima Tanggal 17 Ramadhan Tapi Lairatul Kodarnya Adanya Di malam Malam Ganjil Terakhir Karena Rasulullah Lebih Meningkatkan Kualitas Amal Ibadahnya Di 10 Akhir Ramadhan Karena Inspirasi Rasulullah Kan Siapa Inspirasi Kita Rasulullah Tentu Yang Mengatakan Lairatul Kodar Itu Memang Adanya Di Malam Ganjil Terakhir Mudah Mudahan Kita Semua Yang Hadir Khususnya Dapat Keberkahan Lairatul Kodar Di tahun Ini Mudah Mudah Amin Ya Allah Ya Tapi Mohon Maaf Bunda Kok Saya Rasanya Nggak Percaya Diri Apakah Lairatul Kodar Ini Hanya Akan Dirasakan Oleh Orang Yang Derajat Keimanannya Tertentu Atau Derajat Kesalahan Karena Sampai Saat Ini Kalau Misalkan Ada Yang Berbicara Mudah Mudah Saya Berpikir Itu Pasti Bukan Saya Mengingat Diri Seperti Itu Gimana Ya Kalau Kita Artinya Kalau Kita Melihat Diri Kita Mungkin Kita Baik Kita Mengakui Kelemahan Kita Mengakui Sisi Negatif Kita Banyaknya Kita Kurang Kurang Amal Yang Kita Lakukan Mungkin Itu Baik Untuk Intrapeksi Diri Tapi Kalau Kebesaran Keberkanan Datuk Datuk Pikir Semua Orang Semua Orang Yang Berpuasa Memiliki Peluang Kita Jangan Pesimis Jangan Kecil hati Saya Ahli Masyid Saya Menyak Dosa Itu Manusiawi Karena Memang Al Insan Insya Allah Walaupun Kita Tempatnya Salah Banyak Berbuat Keliru Atau Ibadahnya Kurang Tapi Kalau Allah Menghendaki Kita Mendapatkan Rahmat Mendapatkan Keberkan Mendapatkan Mujizat Mendapatkan Mulianya Malam Makanya Kita Mari Ajang Ramadan Ini Media Komet Komet Luar biasa Kegiatannya Jadikan Untuk Kita Mengasah Diri Kita Yang Sudah Yang Buruk Tinggalkan Yang Baik Mari Kita Lakukan Itu Mudah Mudahan Saja Kalau Tahun Kemain Belum Tidak Ketahuan Apa Tidak Menurut Keterangan Cirinya Adalah Ketika Orang Yang Sudah Berbuat Baik Mulan Ramadan Mendawamkan Kebiasaan Baik Lalu Tidak Menghilangkannya Tidak Menguranginya Tetap Dilakukan Di bulan-bulan Lainnya Berarti Ramadan Kemajin Makbul Mendapat Etul Kodar Amalnya Tidak Berubah Tetap Menjaga Lisan Tidak Mengumbar Emosi Mengendalikan Hawa Napsu Selalu Mendirikan Kiamulel Selalu Mendawamkan Ajil Al-Quran Jadi Hotam Quran Itu bukan Ramadan Saja Tapi Hotam Dilakukan Setiap Hari Setiap Di luar Ramadan Kalau ada Orang Yang Menjadi Lebih Baik Setelah Ramadan Setelah Idul Fitri Lebih Baik Lagi Lebih Fitrah Lebih Benar-benar Menjadi Jat Jati Jati Jadi Zat Kalau Basis Zat Kembali Ke titik Nol Jadi Dia Benar-benar Menjadi Orang Yang Lahir Kembali Dengan Kepitriannya Itu Adalah Orang Yang Mendapat Laetul Akonan Itu Cirinya gitu, insya Allah, amin mudah-mudahan jadi jangan putus asa dari rahmat Allah ya, mudah-mudahan jangan putus asa dari rahmat Allah Allah penuh-penuh kasih sayang Allah maha segalanya dan mudahan kita yang ada disini, termasuk orang-orang yang diberikan, apa namanya hidayah, kemudian diberikan kebetahan, sehingga nanti menjadi orang-orang yang beruntung tentunya, amin ada satu pertanyaan, ini dari Pak Rony, Ibu Yati izin bertanya, kalau buka bersama di luar, biasanya terlambat untuk mengikuti sholat tarawet boleh gak kita sholat dulu, setelah di rumah, baru kita sholat tarawet yang cuma 8 dokaat ditanggung wikirnya satu begitu katanya silahkan Bu betul nih Pak Rony, bagus memang saya juga sama, ini acara bukbar kadang jadi kendala juga ya, satu sisi bagus selaturahmi terjalin, sunnah rasul selaturahmi, buka bersama memperat ukuah islamia diantara kita tapi yang intinya, Pak Rony dan yang lainnya maksud untuk kita nih, jangan telat sholat maghrib karena sholat maghrib itu wajib sholat maghrib itu wajib kita harus sholat maghrib habis sholat maghrib, bakdiyah maghrib takut kehabisan, langsung makan nggak, Pak Rony, jadi kita mari kita memilih-mali kita membiasakan diri bahwa ada ibadah yang wajib ibadah yang mu'akat ada yang juga ibadah bisa di bukan-bukan disepelekan nanti kita bisa lakukan di waktu yang lesenggang bisa, contoh kita lagi buka bersama begitu akbrat azil kita buka, membatalkan puasa kita sudah makan yang manis-manis nah rusulah rasul ya sudah minum, sudah mencicipi korma selat maghrib lalu badiah maghrib karena badiah maghrib masuk rawatib yang mu'akat ya badiah maghrib udah kita boleh makan kita nama-nama acara kumpul-kumpul keluarga kumpul dengan relasi kumpul dengan teman-teman sejawab sholat maghrib kita makan nanti kita rawai telat ya pasti rawai telat ya kita rawai di rumah sendiri boleh suku-sukur itu acara rangkaian buka bersamanya ada rawai berjamaah jadi habis membatalkan habis sholat maghrib nyambung rawai habis tarabis witir tadi kata bunda cicih cuma 8 rokat bentar ya lalu kita selesai witir lalu kita setelah itu paling jam 8 paling kelat selesai kita bisa makan bersama itu abdol sekali bagus sekali itu buka bersama hiptor jama'i yang sangat luar biasa dirinya dengan tarawai berjama'ah tapi kalau kita kegiatannya cuma makan buka lo makan gimana ya tadi utamakan nusot maghrib jangan gara-gara hiptor jama'i jangan gara kita buka bersama lalu maghribnya telat itu jangan karena maghribnya wajib maghrib dulu nanti tarawahnya kalau bisa ya berjama'ah kalau gak bisa ya kita nanti bisa di rumah bisa karena sunnah rasul pun maka tidak terawai tiap hari ke masjid dalam keterangan beberapa hadis bahwa rasul hanya dapson teman-teman tiga kali ke masjid kenapa karena rasul khawatir kalau belum datang ke masjid tiap hari terawai di masjid tiap hari khawatir jatuhnya jadi wajib nanti khawatir rasul menjadi menjadi alat menjadi ilat menjadi dalil bahwa rasul terawai tiap hari ke masjid maka terawai jadi wajib nah itu rasul sangat hati-hati beliau sangat luar biasa bijaksana pemimpinnya sangat bijaksana karena apa arti hadis adalah seluruh atal perbuatan yang dikatakan yang dilakukan yang dikerjakan dan yang disetujui rasul terawai hadis takutnya kalau rasul tiap hari ke masjid terawai menjadi hukumnya wajib terawai itu makanya rasul ke masjid ada juga rasul di rumah beliau di mihrab tapi kan mihrab rasul mah dengan masjid nabawai memang bersatu disitu di masjid juga tapi kamar rasul hanya kamar sedikit-sedikit ya di masjid nabawai tapi kalau kembali ke tanyaan Pak Rony boleh Pak Rony suat terawainya di rumah boleh yang gak boleh maghribnya jadi ketinggalan itu gak boleh jadi haram tuh buka bersamanya kalau maghribnya ketinggalan gara-gara buka bersama itu barangkali adonan Pak Rony jadi harus bisa memilih mana yang wajib dan mana yang sunnah diprioritaskan yang wajib ya betul baik ada lagi yang mau ditanyakan masih ada sisa waktu 12 menit lagi silahkan jika masih ada yang mau ditanyakan kepada Bunda Yati mudah-mudahan apa yang menjadi kegalauan kita yang menjadi apa ya bingung atau ragu-ragu mungkin bisa ditanyakan silahkan ada yang mau ditanyakan di chat ada pertanyaan Mbak Cici oke baik ini udah tadi masih ada kah dari Pak Rony sudah dari Mama Silmi sudah ada lagi sudah ya yang di chat sudah ditanyakan tadi sudah dibahas semua gini Bunda Yati kalau misalkan apa kadang-kadang kalau ibu-ibu nih ya ribu gitu kan habis buka buka di rumah harus beresi meci segala macam beres inilah itulah kemudian pada waktunya sholat tarawih diakhirkan gitu ya mungkin jam 11 malam atau jam 12 itu gimana ya memang ini ini menjadi PR perempuan semua ya ibu-ibu rumah tangga kita kan walaupun adalah sebagai guru sebagai pekerja sebagai orang yang ada melakukan kegiatan di luar rumah tapi tetap kita pitranya lah seorang perempuan ya biasanya memang kita ranahnya domestik usaha kita nih domestiknya di rumah nih benar dan sebagainya sebetulnya memang kita tarawih itu kan berjamaah itu bagus pahalannya berbelipat tapi untuk perempuan memang baiknya di rumah tapi di rumah juga berjamaah di rumah berjamaah tapi saat kita gak bisa berjamaah tadi karena saya tadi tanya-tanya tentang buka bersama jadi tarawih gak apa-apa tidak apa-apa bu tarawih itu kita malam-malam tidak apa-apa tapi kalau saya boleh sarankan di forum ini lebih baik kita dahulukan kan sekarang saya juga nih kan saya habis luar kota nih saya capek banget aduh capek banget nih kita baru nyampe nyampe jam 8 sampai jam 8 nah itu kadang-kadang jadi bisikan setan di hati kita was-was bisudur dinas bisudur dinas di dalam hati jiwa dada suka udah nanti aja masih ada waktu udah tidur dulu udah kamar mandi dulu ada rebahan dulu capek Allah juga maklum nah itu bahayanya khawatir kita bablas sekarang penanyaannya bunda cici dan yang lainnya memang dijamin jam 8 kita bangun dijaminnya kita bahwa jam 8 kita masih terjaga oh ini gak tidur kita lagi mengimput data mengimput data tanggung jam 7 kita jam 6 cuma buka maghrib membatalkan lalu kita sholat maghrib kita kejakan terus sampai jam 8 kita tunda dulu berapa lama sih sholat taraweh tunda kita tidak bisa menjamin apakah saat kita mengimput data saat mengetik saat mengejakan tugas saat melakukan perjalan itu kita senggang apa tidak untuk ibadah kalau kita ingin menjadikan ini Ramadan sebagai apa pengasahan peningkatan iman kita tunda pekerjaan itu mana yang lebih utama ini daya-daya ini kerjaan iya tapi kalau kita dijamin kita tahu pasti jam 12 mata belum ngantuk ini tanggung input nih memang kalau kita nginput sampai jam 12 malam kita masih kuat gak taunya nginput selesai thick ending kita selesai tutup laptop berk tidur kita gak tahan ngantuknya mata nah padahal kalau kita mungkin kamar mandi ambil wudhu sholat dulu malah lebih press lebih seger Allah berikan pemudahan ngetik jadi lancar ya paronia malah lo inspirasi datang nih wah lagi membuat sesuatu malah Allah berikan inspirasi yang dibuka pikirannya malah lebih enak lebih mudah ketimbang kita tunda ah kerjaan doa nanti sholat terlalu belakangan gak taunya begitu sesuatu pekerjaan kita hanya ngantuk karena kita manusiawi capek lelak hidup atas laptop bukan bangun subuh sholatnya lewat apa namanya sahur pun lewat maka saran saya adalah bukan tidak boleh boleh saja Bunda Cici karena hukumnya sunnah boleh tetapi utamakan kita kerjakan dulu karena itu besar sekali pahalanya dan saya yakin orang itu kalau tidak berjamaah kalau di rumah sana katanya saya juga pernah terawai sendiri tidak ada setengah jam tidak ada itu apanya 8 rokat hitungan sekitar 20 menit paling lama 20 menit kalau sholat terawai sendiri dengan 8 rokat plus witir yang lama itu kalau kita berjamaah bertarawi berjamaah di masjid lalu ada kultum ada doa-doa ada zikir bisa sampai 2 jam tapi kalau di rumah Insya Allah paling lama setengah jam jadi itu Bunda Cici tunda dulu kerjaannya kita sholat dulu nanti abis itu baru kita lanjutkan takutnya kita ketiduran atau kita lewat atau maaf ya Israel lewat waduh kita gak tahu dah nyata Israel lewat nyambut kita kita dijemput oleh kita belum sempat kita rugi nanti kita nangis nanti nangis dalam kubur aduh nyesel kaduhung nah ya kita kita gak tahu alam itu bakal ya Bunda Cici iya betul ya Alhamdulillah terima kasih nih aduh tertampar saya soalnya kadang-kadang aduh ini dululah itu dululah alesan banyak alesan rupanya itu bisikan kesehatan ya you watch please dalam hati kita baik ini ada pertanyaan nih dari Ibu Mustiah saya punya toko online saya sholat tarawihnya menunggu selesai kurir pick up seringkali kurir pick up selesai jam 9 malam selesai kurir pick up saya baru salat tarawihnya gimana itu Bu selamat nih Bunda ya dengan yang tadi ya gak apa-apa tidak masalah gak apa-apa memang terawihnya tidak apa-apa memang perempuan itu malah beberapa tangan hadis sohaya matakan perempuan di rumah terawihnya gak apa-apa tapi baiknya berjamaah bila gak bisa berjamaah kita munfarid sulat terawih munfarid tidak apa-apa bisa pada awal waktu pas isa lanjut terawih bisa oh ini sedang tanggung gak apa-apa tidak jadi masalah kan dihukumnya sunnah tapi baiknya kita lakukan kenapa kita utama awal kita khawatir kalau kita berpikir nanti aja setelah ini nanti kalau setelah ini kita sempat gak kan waktu itu punya yang maha kuasa kita khawatir malah kebablasan atau maaf tadi saya bilang kita gak sempat jadi ketika ada jeda menunggu kurir karena kita adalah bisnisnya di online menunggu jeda kurir itu kita bisa tarawih kan gak mesti kita melototin layar laptop gak mesti tahu terus nunggu lalu on terus di handphone ada jeda kita istilah kita sholat terawih dulu kita gak usah kalau memang gak sempat saking sibuk saking padatnya gak usah ambil yang maksimal lah kita ambil yang minimal yang 8 rokaat jadi dua 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 sebentar sekali kita sudah pernah juga coba itu saya kan tadi gak sampai sampai 20 menit ya kita yang kita ambil intinya terawih terawih selesai berdoa terakhir gak usah pakai bukan gak usah karena kita daurat sedang menunggu kurir pekerjaan kita sedang menunggu ya kita lakukan yang fardu-fardunya tapi saat kita senggang saat kita memang baiknya kita berjamaah lalu diiringi dengan bacaan-bacaan doa setiap tiap rokaatnya bacaan istighfah dan sebagainya yang lazimnya keluarga besar kita alin wajah masih lakukan keluarga besar di Banten lakukan ya kita lakukan itu tapi jawaban dari Banten tadi boleh-boleh karena hukumnya sunah yang khawatir saya kita tidak sempat lagi karena waktu punya yang maha kuasa umur punya yang maha kuasa dan kita gak tau apa yang tadi dan jangan per detik itu Allah yang tau nanti aja deh begitu bilang nanti lewat itu makanya kalau ibadah jangan ditunda kalau sempat ya bunda-bunda kalau gak sempat besok manggalah diatur yang baik-baiknya jeda-jeda aja boleh ya bu dipotong-potong boleh kok kita nih habis terawah nih kurit lagi nunggu kurit kan baru dua rokaat lalu habis salam ada datang kurit kita lah kita layani-layani sebentar lalu kita kalau kita hati-hati ketimbang kita takut kebablasan takut kita gak sempat lagi untuk ibadah itu ya bunda Cici ya sudah terjawab ya ya boleh dijeda kalau misalkan ada apa sedikit iklan ada satu pertanyaan dari paroni lagi nih nambah katanya kalau sholatku di rumah itu munfarid itu harus baca doa harus baca doa kamilin juga atau tidak usah berdoa seperti yang di masjid itu gimana bunda? kalau sholat taraweh memang sunahnya mbak Dha Taro ada sholat ada doa kamilin tapi tentu kita ya doa kami kita baca saja kalau kita hafal kita baca kita gak hafal kita bisa lihat membaca ya tidak ditalar tapi dibaca boleh tapi tentu beda dengan di masjid itu biasanya setiap jeda raka itu ada bacaan-bacaan ada tas ada apa namanya sholawat dan sebagainya yang kita munparid biasanya kita saya justru disini munparid tidak melakukan doa-doa di jeda tiap rokaan itu tapi kalau doa kamilin kita baca karena kamilin merupakan itu sunah ya doa sunah mbak Dha Tarawe dan hanya dilakukan di mbak Dha Tarawe saja kamilin itu khusus spesifik ya doa kamilin doa yang dibaca setelah mbak Dha Tarawe dibaca dibaca saja gak usah ditalar kalau gak hafal gak apa-apa itu tidak pun tidak apa-apa sunah hukumnya tapi kalau sunah dilakukan lebih banyak pahalanya lebih berkah ya bunda cici ya baik ya bunda jadi Pak Rony sebaiknya dibaca doa kamilin di akhir selat Tarawe dan doa-doa yang lain ya mungkin ya untuk menambah keberkahan kalau misalkan belum hafal bisa dibaca jangan lama juga hafal masih ada waktu tiga menit kalau misalkan tidak ada lagi yang mau bertanya nanti kita tutup saja gimana ini adakah lagi yang mau bertanya oke kalau sebenarnya mungkin dari benak Bapak Ibu ada beberapa hari yang masih ragu-ragu atau apa tiba-tiba nanti ada yang mau apa tiba-tiba ada pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan di forum ini mungkin nanti bisa ditanyakan ke Ibu Yati di kesempatan yang lain atau mungkin ke narasumber yang lain seperti itu ya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.28 mungkin sudah waktunya kita tutup pertemuan ini Alhamdulillah saya pribadi merasa bersyukur bisa ikut hadir di acara siang hari ini ada banyak hal yang menjadi apa namanya hal-hal baru yang saya dapatkan juga termasuk tamparan-tamparan yang mengingatkan saya mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya saya tahu terus pura-pura tidak tahu atau pura-pura lupa seperti itu mudah-mudahan setelah ini kita semua yang ada di sini bisa memperbaiki kualitas ibadah kita dan menyatakan rasa keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pada akhirnya di akhir Ramadan ini kita menjadi omat-omat Allah kum tatakun orang-orang yang bertakwa amin amin baik sekali lagi Bunda Yati terima kasih banyak atas sharing bincang-bincang di siang hari ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersuat kemudian bisa berbicara yang tentunya memberikan manfaat bagi kita semuanya kita tutup pembicaraan kita bincang-bincang kita tentang Ramadan di hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah 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 dan kapal ratu majlis subhanahu wa ta'ala 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 sekali lagi terima kasih banyak Bunda Yati mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan menjadikan ladang tim amal ibadah dan keberkahan bagi kita semua amin amin wa'ala amin mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan sebagai moderator terima kasih atas segala betul partisipasi dari semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh mabarakatuh mabarakatuh ibu yati mangga sami-sami mangga mangga pamit pamit mangga mangga pamit assalamualaikum warahmatullahi mabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati